PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oke selamat pagi, selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat di rumah Karena hari ini saya, Mulyani dari Elmar Akan bikin spon, bikin cake yang saya ini yang kekinian Ya ini saya akan demo dari baking centernya Elmar Dan memberikan tip stick dan resep yang paling gampang Yang mengerti dan bisa dijual untuk ibu-ibu di rumah Oke, saya akan mengenalkan disini produk-produknya Elmar Ya, disini ada kompon, ada klasik Di atasnya masih ada namanya kompon ganar Disini ada plastik, ada yang plastik dot Cokomalti, ada white kompon tropikal Jadi banyak produknya Elmar Ya, terutama disini ada katalognya Disini saya akan membuat Cokomalti travel cake Ya, saya bacakan untuk resepnya dulu Untuk bahan A nya 400 gram telur, 200 gram gula pasir, 15 gram SP maxi 100 gram tepung protein sedang 40 gram Elmar african red, 20% sampai 24% Ini cocoa powder, tepung buku seperti ini Ini yang african black, yang saya cekan Disini ada yang ini african, african blacknya seperti ini Bedanya di isinya Dan tulisannya fat 10 sampai 12% ini kandungan coklatnya Telur sama gula, jadikan satu Emulsi, ya SP maxi 68 Masuk Kurang lebih satu sendok ya Disini saya untuk mix dulu Dengan ketepatan pedang Jadi kocoknya jangan terlalu kaku Dia harus muncul seperti ini Ya, itu lebih bagus Karena bakal terlalu kaku Nanti waktu kita Masukkan Bangkering Itu gak terlalu kaku Juga gampang untuk mengambilnya Terlalu waktu bake Setelah bake dia kelihatan bagus Setelah itu dia turunnya banyak Seperti ini lebih bagus Semua kalau bikin untuk Spunk cake apa-apa Seperti ini Puncil Masukkan bangkering Jadi satu seperti ini Untuk bangkering Yang sudah harus diayak ya Usahakan semua untuk bikin seperti ini Harus diayak Biar lebih bagus Nyampurnya rata untuk biasanya Yang susah diaduk Nyampurnya agak susah Itu kokuapoder Jadi Harus diayak dulu Semuanya Oke, sudah nyampur seperti ini Baru masukkan Butternya Atau margarin Yang sudah disahirkan Usahakan Di steam Atau di steam Masuk semuanya Aduk lagi Sampai rata Seperti ini Nyampur semuanya Oke Siapkan dua loyang Ya Nggak usah dipoles Dengan takut nanti Nggak bisa dilepas Atau apa Bisa Seperti ini Nggak usah dipoles Jadi paling kertas roti aja Bagi dua adonan Oke Ratakan Seperti ini Baru kita bake Dengan suhu 180 Atas bawah Sekitar 20 Menit Seperti ini Ini yang satu loyang Kita keretak dulu Untuk pinggirnya Seperti ini Ini pasti jadi Kalau bikin Metode ini Yang pakai emulsinya Elmer Yang SP Maxi 68 Ya Nih Pori-porinya Dia bagus Seperti ini Lebih bagus Saya ilangin Untuk atasnya dulu Oke Kita bagi Sepongnya Menjadi tiga Jadi nanti Cake-nya itu Tiga lapis Kalau ngotong Jangan langsung Ditekan Puter dulu Untuk garis Biar nanti rata Baru masuk Ke dalam Tetap puter Kalau gak punya ini Kita muter Badannya Nah Seperti ini Dia bagus Rata Pori-porinya Waktu Dilihat Setelah matung Dia lebih bagus Ya Seperti ini Kotong lagi Kalau nanti Langsung kotong Nanti miring Biasanya Gak bisa Lurus Seperti ini Nah Ini kan lurus Seperti ini Kita kocok Seperti ini Jadinya Ini kita pakai Jukum Multi Crunchy Kalau di Toko-toko Banyak Satu kilo Ada lima kilo Dalamnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu untuk gelatinya Kita steam disini Baru cair Seperti ini Baru masuk Kita cabut lagi Sampai rata Sampai rata Sampai rata Sampai rata Sampai rata Kasih Mosnya disini Sudah dicampur Dengan Jukum Kembali Oke Oles Masuk lagi Mosnya Kita cabut lagi Kita cabut lagi Kita cabut lagi Oke Sekarang untuk bawahnya dulu Biarlah rapi Oke Setelah itu Langsung kita Masuk freezer Cukum Mirror Please Jadi kita siapkan disini Bahan A 25 gram Jelati Powder 100 gram Air dingin Jadi Jadikan satu Seperti aduk Yang kan Dia akan set Bahannya 150 gram Glukos 150 gram Gelap asin 75 gram Air Jadikan Tempatnya Seperti ini Bahannya 100 gram Becker Light Violeta Displain Nah ini untuk Olesan buah Yang Lebisa ini Jadi bisa dibuat Untuk Merak Glissnya Bahannya 250 gram Elmer Dagana Kompon Nah saya pakai Untuknya Banyak Seperti ini Kompon Dagana Ini Dipotong Kecil-kecil Seperti ini Saya panaskan Untuk Yang bahan Bintnya dulu Sambil diaduk Gulanya Biar cair Kurang lebih Kalau dipanas Seperti ini Kurang lebih 5 menit Jadi mendikit Tiap Kayak bubble Gelubuk-gelubuk Seperti ini Matikan Komponnya Baru Masukkan Gelatinnya Aduk Sampai Rata Yang lebih Bening Masuk Lagi Bagelnya Aduk Lagi Sampai Rata Aduk Seperti ini Baru masuk ke Masukkan airbender Pelan-pelan Seperti ini Jangan langsung Ditekat dulu Biar dia masuk dulu Jangan langsung digoyang Kalau dia digoyang Babanya banyak Ini matikan Setelah itu dinginkan dulu Ini matikan Ini langsung Seperti ini Baru tarik Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.